Intro Untuk film kita kali ini saya akan menyampaikan tentang sarang orang hutan ya Jadi mungkin banyak dari diantara kita semua juga kaget Oh ternyata orang hutan itu membuat sarang Mungkin akan saya jelaskan tentang kenapa orang hutan membuat sarang Kemudian bagaimana teknik dia membuat sarang Kemudian bagaimana perilaku bersarangnya Kemudian apa manfaat sarang buat orang hutan sendiri maupun buat lingkungan Dan yang berikutnya mungkin saya juga ingin menyampaikan bagaimana sih teknik survei sarang bagi orang hutan Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kondisi saat orang hutan berada di kawasan hutan sekunder Atau kawasan hutan alam Perilaku bersarang, teknik dia membuat sarang maupun karakteristik sarang Itu juga dipengaruhi oleh kondisi variasi tutupan lahan atau parasi tutupan hutan Teknik orang hutan membuat sarang di kawasan reklamasi tambang, di perkebunan sawit, kemudian di kawasan hutan primer maupun kawasan hutan sekunder itu berbeda Lain tutupan lahan, lain landscape, lain juga karakteristik sarang maupun teknik orang hutan membuat sarangnya Mungkin berikutnya kita ingin tahu kenapa sih orang hutan itu membuat sarang Alasan yang pertama adalah mungkin karena orang hutan ini besar ya, badannya untuk yang jantan dewasa bisa hampir 100 kg Ya untuk hidup sekitar 60 kg Jadi dengan badan yang besar kemudian ya panjangnya bervariasi ya bisa 1 meter atau 1 meter setengah maksudnya panjang tubuhnya Tentunya orang hutan ini perlu tempat istirahat yang bagus Nah tempat istirahat yang bagus itu ya sarang Sehingga dia membuat sarang sebetulnya dalam rangka membangun tempat istirahat Jadi dengan berat badan seperti itu, dengan tubuh seperti itu Tidak mungkin orang hutan tidur berdiri, jadi tidur ya harus terlentang Seperti tidurnya manusia, nah oleh karena itu dia membuat sarang Sehingga sarangnya juga bervariasi, panjangnya bisa 50 cm, 1 meter Bahkan ada sarang orang hutan yang panjangnya 2 meter, karena memang dia tidur terlentang Jadi itu kenapa alasan orang hutan membuat sarang ya untuk istirahat, untuk tidur Kemudian juga, kalau menurut saya ini karena orang hutan itu setiap hari dia bikin sarang Kenapa dia bersarang? Sebetulnya juga teknik dia menghindari predator Teknik menghindari satwa-satwa yang memang suka memakan orang hutan ya atau predator Jadi semakin banyak sarang, tentunya predator ini atau pemangsa buat orang hutan ini semakin bingung Karena sarangnya makin banyak Bahkan bila kita lihat konstruksi sarang, itu betul-betul dibangun sedemikian rupa Menutup akses atau jalan pemangsa untuk makan orang hutan Jadi disini banyak sarang, kemudian pemangsa bingung juga Sarang mana yang ada orang hutan ya, karena sarangnya banyak Jadi sarang juga merupakan teknik orang hutan untuk menghindari predator Ya berikutnya, dalam rangka efisiensi Saat menemukan pohon buah, dia akan tinggal di situ Tidur di situ dan membuat sarang di situ Kemudian dia berjalan lagi, sehari misal 1 kilo atau 2 kilo Kemudian menemukan pohon buah lagi, dia akan tidur di situ bersarang di situ Ini teknik efisiensi yang bagus buat dia, karena kalau kembali ke sarang lama Dia harus mengeluarkan energi yang lebih besar Jadi daripada kembali, energi dia buang Mending dia membuat sarang di tempat di mana dia menemukan pohon pakan Atau di sekitar pohon pakan Karena membuat sarang buat orang hutan cukup sebentar ya, 10 sampai 20 menit Orang hutan itu membuat sarang 2 metode Ada mematahkan ranting dan ada melipat ranting Dan itu mix Sehingga untuk membedakan sarang orang hutan juga cukup mudah Kalau ada sarang besar, kemudian ada lipatan itu berarti sarang orang hutan Nah hubungannya dengan reproduksi Ternyata sarang juga dipakai orang hutan untuk melakukan hubungan seksual Ada beberapa film di mana orang hutan melakukan hubungan seksual di sarang Kemudian juga sarang juga tempat melahirkan Kadang orang hutan saat melahirkan dia membuat sarang dan melahirkannya di sarang Di sarang itu dia melahirkan, kemudian besok 2 atau 3 hari dia pergi ke sarang yang lain Jadi itu mungkin alasan kenapa orang hutan bersarang Biasanya pada tempat-tempat seperti ini Di mana potensi pohon banyak sekali Orang hutan selalu membuat sarang baru Ya jarang sekali dia kembali ke sarang lama Karena ada sering pertanyaan Apakah orang hutan kembali ke sarang lama Maka jawabannya tergantung vegetasi ya Tergantung ke depan hutan Jadi di hutan primer, hutan spuler Jarang sekali itu orang hutan kembali ke sarang lama Karena memang material atau resources untuk bersarang masih banyak Tetapi di hutan yang terdegradasi, hutan yang rusak Orang hutan sering kembali ke sarang lama Bagaimana mendeteksi bahwa orang hutan kembali ke sarang lama Sangat mudah ya Jadi di situ ada daun yang warna coklat Di sarangnya ada daun warna coklat, daun warna kuning Kemudian ada daun baru Nah berarti daun baru ini adalah orang hutan yang kembali ke sarang Kemudian juga karena orang hutan ini Sejak anak dia membuat sarang sampai dewasa dia membuat sarang Bahkan setiap satu hari satu sarang Kalau hasil dari perhitungan saya Perkiraan berhasil membuat sekitar 18.000 sampai 20.000 sarang Satu orang hutan selama hidup Jadi itu kemudian kalau kita melihat dua sarang ya Ada dua sarang, sarang di atas, sarang di bawah Berarti itu ada dua orang hutan Ada kita melihat dua sarang Dengan karakteristik sarang yang sama atau warna sarang yang sama Berarti itu ada dua orang hutan Dan biasanya orang hutan betina ada di sarang bagian atas Sedangkan orang hutan jantan ada di sarang bagian bawah Ya kenapa dia bersarang di bagian bawah? Dalam rangka melindungi yang betinanya Sehingga kalau ada pemangsa atau yang mengganggu dari bawah Orang hutan jantan posisinya semua di bawah Karena orang hutan betina sudah dilindungi Jadi membangun sarang juga cukup menarik Karena ini selain strategi efisiensi Strategi melangsungkan hidup Juga ini berdampak kepada Bagaimana kita menilai kondisi bukan diri suatu kawasan Berdasarkan karakteristik sarang yang ada di sini Berapa dong? Berapa dong? 5,60 5,60 meter Ya memang Untuk survei sarang Yang paling akurat itu sebetulnya dengan transek survei Jadi survei sarang itu kita bisa dengan drone Dengan rapid juga bisa Rapid itu ya jalan cepat Mungkin di jalan-jalan utama Atau di kanan-kiri hutan Atau sepanjang jalan Tapi yang paling bagus itu membuat transek Di dalam hutan seperti ini Biasa sehari itu Kita bisa membuat transek antara 1 kilo Atau 1.000 meter sampai 2.000 meter Tergantung medannya Ini di berapa ini? Nah ini transek ini panjangnya baru 560 meter Atau kita tanya Ini sedang survei sarang di sepanjang transek ya Jadi kanan-kiri sarang kita survei Mas Eran Udah berapa sarang? Sarang Sarangnya ada 38 pak Jaraknya itu 38 sarang Jaraknya baru 560 meter Jadi di 560 meter sudah ketemu 38 sarang 8 sarang Ini gimana ada sarang Karakteristik sarangnya? Sejauh ini Kelas sarang itu ditemukan dari A C D Dan E Yang B nya belum ketemu pak Oke Jadi maksudnya Dia menemukan sarang yang sudah lama ditinggalkan Atau sarang kelas D Kelas C Kemudian juga diketemukan sarang yang baru ya Sarang tipe A Ada 2 sarang yang baru Kemudian ada juga sarang yang setengah baru ya Tipe B ya Nah Dengan variasi karakteristik sarang seperti itu Ini mengindikasikan bahwa orangutan itu tinggal di sini Jadi dari karakteristik sarang kita bisa melihat Apakah orangutan itu tinggal di satu kawasan Nah ini bisa kita lihat di sini Kalau pohon terbesar bersarang berapa senti pohonnya? 31 pak 31 cm Kemudian yang terkecil bersarang di pohon berapa? Yang terkecil itu 17 17 cm Jadi memang Mungkin ini kawasan hutan sekunder juga ya Jadi Diameter pohon tempat orang hutan bersarang juga Tadi dengar sendiri 17 cm Dan paling besar 31 cm Kira-kira seperti itu Nah setelah kita tahu jumlah sarang Panjang transek Baru kita menghitung atau mengkonversi ke populasi orangutan Nah teknik menghitung populasi tentu ada tekniknya sendiri Karena berhubungan dengan formula Berhubungan dengan rumus Berhubungan dengan perilaku Berhubungan juga dengan faktor yang dipertimbangkan dalam memperkirakan populasi Tapi setidaknya kita sudah mendengar bagaimana Teknik survei orangutan di sepanjang transek ini ya Melalui teknik survei sarang Itulah tadi rangkaian film Mengenal tentang Sarang orangutan liar ya Di Kalimantan khususnya Tapi harus diingat bahwa apa yang dijelaskan tadi itu Saya banyak berbicara tentang Orangutan yang hidup di kawasan hutan sekunder Tentu di film berikutnya bisa saja nanti saya jelaskan bagaimana orangutan Perilaku bersarang orangutan di kawasan reklamasi tambang Atau perilaku bersarang orangutan di perkebunan pelapa sawit Atau perilaku orangutan di kawasan kars Lalu apa sih maknanya bila dilihat dari sisi konservasinya ya Di penjelasan tadi terlihat bahwa Orangutan itu bersarang tiap hari Artinya orangutan itu perlu pohon Sehingga tidak mungkin kita mengkonservasi orangutan tanpa mengkonservasi pohon Nah pohon itu adanya di mana di hutan Jadi target kita mengkonservasi orangutan Sebetulnya kita sedang melakukan konservasi kawasan hutan Nah kemudian orangutan juga perlu areal yang luas Jadi kalau kita sering jadi pertanyaan sebetulnya Kenapa sih harus orangutan ya Jadi target kami khusus para tenaga-tenaga konservasi ini Kalau kita berhasil mengkonservasi orangutan Berarti kita berhasil mengkonservasi hutannya Jadi itu mungkin beberapa poin yang bisa disampaikan Di samping berbicara sarang Saya juga ingin berbicara bahwa konservasi orangutan itu penting Karena konservasi orangutan berarti kita melawan konservasi hutan Berarti kita sedang mengkonservasi kehidupan kita sendiri Terima kasih Terima kasih telah menonton